Sebagai kuasa hukum Kuatma'ruf, nama Kuatma'ruf ini menjadi sentral, menjadi menarik dalam dua persidangan, dua hari terakhir ini. Yang pertama datang dari Majelis Hakim sendiri, bahkan bertanya perannya seorang Kuatma'ruf ini seperti apa? Sampai bisa mengatur ajudan-ajudan Ferdi Sambo, bahkan kemudian pertanyaan yang sangat emosional juga disampaikan hari ini dari Ibu Ndalmarhum Yosua ya, Ibu Rosti yang menanyakan justru, siapa Kuatma'ruf ini? Siapanya Putri Candrawati ini? Mungkin dari Anda sebagai kuasa hukum bisa menjawab ini? Baik, terima kasih. Kami coba berjelas siapa sebetulnya Kuatma'ruf. Kalau boleh saya ingin mundur sedikit karena proses pengadilan ini kan sudah berjalan. Saya mengajak kita tidak membuat pengadilan lain. Sehingga forum ini, forum semacam ini, mari kita jadikan wadah untuk sehat, berdiskusi. Paya kami Kuatma'ruf sudah difonis sebagai macam-macam. Sebagai supir belagu, terus pembunuh keji, dan bahkan jurnal forum ini pun Kuatma'ruf bukan seperti biasa bagi tanya-tanya. Sebuah luar biasa. Adasannya apa seperti ini? Ini saya mengejang kita melihat secara jurnal bahwa dalam konteks peristiwa ini, apakah di sini ada yang sudah disermastikan bahwa Kuatma'ruf adalah seperti yang digambarkan saat keliris penjaksaan? Atau di mana semua orang merundung beliau sebagai sosok yang kejam dan keji? Itu yang pertama. Kemudian kedua, fokus kami saat ini sebagai kuasa hukum adalah memberikan pendampingan kepada seorang ART sipil. Garis bawah ART sipil yang diancam pasal 340 kemudian terencana terkait kemudian rencana. Nah, ancaman seperti ini untuk seorang ART sipil itu sangat berat. Sangat berat. Sesuai dengan eksepsi kami, kami sangat berikinan kami bahwa tidak ada relasi perencanaan yang terkait dengan lain kami. Kemudian ketiga terkait dengan tayangan tadi. Kenapa Kuatma'ruf mengejar Joshua seperti yang ditetangkan dalam BAP dan beberapa yang lain yang kemudian kini kemudian jadi projek kemana-mana. Bahwa reaksi Kuatma'ruf adalah atas sikap Al-Ma'ruf J yang turun mengedap-edap dan ketika dicari tahu respon Al-Ma'ruf malah berlari. Nah, mengapa harus berlari kalau tidak ada apa-apa gitu. Nah, dalam konteks Kuatma'ruf membawa senjata tajam, ini tidak sebandinglah dengan Kekbatan Adasya yang punya pistol dan bahkan punya senjata laras panjang sekelas hair. Jadi memang sempat mengancam ya? Itu memang sempat mengancam ya Pak Misbaudin? Kalau... Enggak, enggak ada mengancam. Jadi gini, dia kemudian mengejar karena dia berlari. Ini ada apa? Kok ditegur, kok malah berlari? Nah, ketika kemudian dia berlari, berkeliling, dia sambil berteriak kepada Susi, Sus, tolong lihat ibu di atas. Nah, kemudian Joshua masih lari. Pada saat lari yang kedua, kemudian dia lewat di dapur. Kemudian dia lihat ada pisau. Ini kan takut kan ini polisi yang dilawan ini ada punya senjata. Terus kemudian dia ambil pisau untuk jaga-jaga diri. Jadi kalau dalam konteks ini mau dibandingkan pisau dengan senjata api, ojo dibandingkan lah. Itu kata lagu-lagu sekarang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.